Adakah kesempurnaan dalam hubungan dengan pasangan kita? Karena pasangan yang sempurna itu bukan dari orang yang sama-sama sempurna Tapi karena orang yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan Perlunya kita membicarakan Apa aja yang saya tidak inginkan? Bisa aja kan, saya nggak mau masak Nggak masalah Kita mungkin catering atau cari makan di luar Mencuci, kan tidak semua juga perempuan mau mencuci Tidak semua laki-laki juga tidak mau mencuci Itu namanya pasangan ya Bukannya atasan dan bawahan Atau begini, partner Aku ini memanglah tidak sempurna Tapi aku sangat bersyukur bisa memilikimu Karena kamu telah melengkapi ketidaksempurnaan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat jiwa Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela Dalam acara podcast Seksi Ansietas PPP DSKJI Dan kali ini saya di kedatangan tamu tetap kita nih Dr. Bayu Arya Tama Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Terima kasih Gimana kabarnya hari ini Dr. Alhamdulillah sehat Ini topik kita hari ini Kayaknya bakal banyak yang tonton lagi nih Dr. Anaknya Sule ya Jadi kita bakal bahas nih tentang Apakah ada kesempurnaan dalam hubungan Jadi nanti kita bakal bahas Bincang sedikit-sedikit dokter Untuk membahas tentang Kesempurnaan dalam sebuah hubungan ya Dr. ya Boleh ya Dr. Boleh, siap Jadi dokter sebelum membahas Pasangan halal nih Saya bicara dulu sebelumnya untuk Yang belum menikah nih dokter Belum menikah ya Saya kira belum halal Jangan dokter Kita bakal siang halal-halal saja Baik Jadi yang belum menikah nih dokter Wajar gak sih Seseorang itu menuntut Kesempurnaan pada calon pasangannya nih dokter Kesempurnaan ya Jadi saya rasa bukan kesempurnaan lah ya Tapi preferensi kali ya Apa yang diinginkan ya Mungkin kalau kita sebelum menikah Boleh-boleh saja lah ya Kita membeli sesuai dengan preferensi kita Misalnya ada yang Pengen Pacarnya mirip-mirip orang Arab ya kan Mirip orang Korea ya kan Ya itu boleh Tapi namanya kalau sudah kesempurnaan Mungkin tidak ada ya Manusia yang sempurna Karena kita harus membalikkan lagi ke diri kita Diri kita gimana Kita juga pasti banyak kekurangan ya kan Jadi susah lah Jadi kalau untuk preferensi boleh lah Preferensi boleh lah ya Apa yang seperti kita inginkan Tentu kita ingin mungkin Laki-laki atau perempuan yang baik-baik Yang sehat ya Nah seperti itu Seperti itu lah Jadi dokter kan ada juga nih kasusnya Katanya sampai umur sekian Belum menikah karena Terlalu pemilih Nah itu Ini gimana nih Jadi memang kalau misalnya Kita memilih Boleh Tapi kalau udah yang katanya terlalu Itu yang bahaya tuh Apa namanya Kalau di market saham pun ada tuh Dia ngomongnya High risk high gain Iya Kita ekspektasi tinggi Tapi yang kita dapat seperti apa Nah itu yang gak boleh Sebenarnya Jadi kalau Ada juga Saya pernah baca di Filosofinya Stoikism itu ya Sebaiknya kita berekspektasi Yang rendah dulu Jadi kalau kita menerimanya Rendah Ya kita tidak sewa Tapi kalau gitu Ternyata dia lebih tinggi Daripada ekspektasi kita Kan tentu kita lebih senang Dapetinnya Nah itu deh Mungkin lebih bagus seperti itu Daripada Dia milih Tapi terlalu memilih Kalau udah kata terlalu Ini ekspektasi tinggi Itu yang berbahaya Karena kita harus tahu diri ya Itu dulu kali ya Kuncinya Tahu diri dulu ya Kuncinya itu dulu ya Berkaca juga dulu Iya lah Berkaca dulu Kita mau yang kayak Malekat pula Kan sebentar Kelakuan kita Iblis kan Susah juga ya Susah ya Karena Iya berat-at-berat gitu Katanya Oh ada cowok-cowok nih Dia Nakal lah kita bilang Tapi kalau untuk Urusan istri Dia pengennya yang Misalnya yang muslim Yang segala macam Itulah Namanya kita masih manusia ya Ada salah Dan ada benar Kalau udah terlalu baik kali Mungkin malekat itu Bukan manusia Kalau jahat kali Jangan-jangan iblis Jadi kalau memang kita Manusia pasti punya Sisi baiknya Ada sisi jahatnya Nah itu Pasti ada kekurangan lah Iya Jadi tadi dokter sudah membahas High risk, high gain Katanya Kemudian tadi Jangan terlalu Apa Ekspektasi jangan terlalu tinggi Ini kita masuk pada Pasangan yang halal tadi nih dokter ya Pasangan halal Apalagi sekarang Kalau misalnya Sebelum menikah Sudah berpacaran Atau sudah saling Mengenal Kan pada saat menikah Kan bedanya dokter ya Pastinya kehidupan Setelah pernikahan Gimana kalau kita Sampai kaget Dokter Oh ternyata Pasangan saya ini Begini gitu Tidak sesuai ekspektasi saya Atau Nah ini Gimana menyikapi Hal seperti ini dokter Oke Jadi ya memang Perasaan kaget Itu wajar Ya Tapi Tadi halal ya Sudah menikah Iya sudah menikah Kalau sudah menikah Kaget wajar Tapi yang pertama Kita harus memang Menyadari hal itu Dan menerimanya Itu juga perlu ya Terus Percaya bahwa Kekurangan yang dimilikinya Pasti ada juga Kelebihan-kelebihan Yang dia punya Terus Janganlah kita Menjadi orang yang Keras kepala Kita melihat dia Misalnya Kita selama ini Gak tahu dia tidur Ngorok Ternyata ya Tidur kayak ini Mesin jenset itu dia Bisa saja ya Jangan kita langsung marah Tapi Lebih baik ya Kita komunikasikan Terus kita Obati Seperti itu Apa yang kira-kira kurang Yang selama ini Tidak tahu Ya kita harus sama-sama lah Ininya Terus Berhenti menuntut juga lah Kesempurnaan tadi Bisa juga Kembalikan ke diri kita lagi Pikirkan kalau misalnya Kita di posisi dia Kita Menjelekkan dia Kita menjauhkannya Sementara Sudah menikah Itu gimana perasaan Kembalikan ke diri kita Ya karena kan hubungan pernikahan itu kan Kita niatnya sekali Seumur hidup Dan selamanya Jadi dokter kan Enggak yang Coba-coba Jadi Lebih kepada Menerima lah dokter Menerima Kemudian Kalau misalnya ada Mungkin mencari solusi bersama Betul Jadi dokter tadi kan Juga udah membahas Yang sering nih Sering menimbulkan perselisihan Pada pasangan nih dokter Kalau Masih Tapi tadi saya potong dikit Oh ya gimana Saya udah lupa Tapi sebaiknya ya Kalau misalnya Sekarang itu banyak Sebelum menikah itu dilakukan Pretok Marital Terus Premarital Checkup Mungkin itu perlu juga dilakukan sekarang Jadi Sama-sama membahas Bagaimana Mungkin dengan profesional Atau mungkin bisa dilakukan berdua saja Apa kekurangan darinya Apa sakitnya Contohnya ya Bagaimana Ketua keturunannya Seperti apa Terus tentu Saya harus tahu nih Pasangan saya Saya inginnya kamu seperti Ini 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 Kamu gimana Saya pengennya gini Masa depan yang kita mau gimana Jadi semua harus Dibicarakan Baik-baik ya Terus Kan banyak sekarang juga Premarital checkup Jadi benar-benar Diperiksa Kesehatannya Mulai dari Terus Mungkin Apa Sakit-sakitnya Seperti apa Jadi tidak Apa Tidak Kaget Menghindari kaget tadi Terus Ini yang paling patah juga Paling sering Utang Kita harus kasih tahu Iya betul Selama ini Berhutang Ternyata Murah banget Ternyata Setelah menikah Oh ternyata Mahal banget Jadi itu benar-benar harus Dibicarakan Dikomunikasikan Seperti apa Keluarganya Seperti apa Dia inginnya Seperti apa Karena kan banyak Setelah menikah Baik-baik Namanya Pasti pacar Kita masih menunjukkan Sisi terbaik Sisi terbaik Kayak di Posting-postingan Di sosial media Sisi terbaik Yang kita tunjukkan Seperti itu mungkin Kalau pacaran Setelah menikah Barulah Keluar aslinya Karena tidak bisa Disebunyikan lagi Sudah satu rumah Satu kamar 24 Per 7 Jadi betul-betul Harus Kita mulai Berpikir terbuka Untuk Membicarakan Sebelum pernikahan Jadi masa sebelum pernikahan Atau memang Dimanfaatkan Dengan hal-hal Seperti itu Karena Di pernikahannya Malah lebih berguna Percakapan-percakapan Untuk membahas ini Ya dokter Karena kan Cita-cita kita semua Keinginan kita Tentunya Ingin menikah Satu kali Dan selamanya Selamanya Happily ever after Benar Itu Jadi ya Harus dilakukan Seperti itu Mulai sekarang Jadi Bukan yang Pacaran katanya Sudah sekian tahun Sekian puluh tahun Tapi begitu menikah Ada juga yang Selim Tapi bukan berarti Unboxing Sebelum pernikahan Itu Itu yang Kita setuju Benar-benar Itu Perlu digaris bawah Ya Terjadi Setelah itu Kan kita Dalam pernikahan Yang namanya Apa ya Ego mungkin Masing-masing orang Pasti tetap punya Jadi sering sekali Baik suami Ataupun istri Merasa Saya sudah Melakukan ini Ini dan ini Atau Saya sudah Berusaha Mengorbankan Ini Ini dan ini Tetapi Kenapa kamu tidak Jadi merasa Saya lebih Kenapa kamu Enggak Gitu Gimana ya Dokter ya Kalau kata Ustadz-ustad Kurang ikhlas ya Ya mungkin benar-benar Intinya diikhlas Jadi benar Ya itu tadi Perlunya kita Membicarakan Apa aja Yang saya tidak Inginkan Bisa aja kan Saya gak mau masak Gak masalah Kita mungkin Catering Atau cari makan Di luar Jadi memang harus Dibicarakan Kalau Asertif Komunikasi yang Asertif Bersama pasangan Apa yang dia Tidak mau Apa yang dia Tidak bisa Apa yang dia Tidak ingin Lakukan Mencuci Kan tidak Semua juga Perempuan Mau mencuci Tidak semua Laki-laki juga Tidak mau mencuci Pakaian Sama-sama Komunikasikan Jadi tidak ada Rasa-rasa yang Aku udah kerjain ini Kau Tidur-tidur aja Sampai terbang Piring Banting handphone Sengaja rupanya Biar beli iphone baru Beli iphone Dibeliin lagi Jadi itu Memang harus Mengerti Ikhlas Sabar Juga kita sadar Seperti itu Laki-laki pun Bukan berarti Tidak membantu Cukup mencari Ini Mungkin itu Pemikiran Pemikiran yang Sudah Zaman dulu kali Kolot lah ya Boleh Kita sebut seperti itu Yang Perempuan harus di rumah aja Cuci Pakaian Pesiin rumah Kan tidak seperti itu Sekarang kan Banyak kegiatan Hal yang Memang bisa dilakukan Dan sama-sama Untuk produktivitas Dari Keluarga tersebut Jadi pikiran-pikiran yang Selama ini Kita dapat Salah Coba Coba Mulai kita Pikirkan kembali Kita kembangin lagi Seperti itu Karena kan Itu namanya Pasangan ya Dokter Yang bukannya Atasan dan bawahan Betul Atau Partner Partner Karena Sesuai cita-cita kita Tadi Kita inginnya Menikah Satu kali Selamanya Jadi Ada juga Dokter Kalau Kasusnya Apa ya Perbedaan Perbedaan Sikap Atau perbedaan Kepribadian Dimana Misalnya Si istri Orang yang Perfeksionis Kemudian Suaminya Orangnya Cuek Setidaknya Misalnya Masalah Meletakkan Meletakkan Pakaian Atau handuk Di sembarang tempat Bisa menjadi Timbul Perselisihan Atau sebaliknya Saya sering Sudah marah Jadi Memang Tadi Kembali lagi Memang Komunikasi Tapi Memang Kadang-kadang Boys will be boys Gitu ya Iya Saya kok jadi curhat Iya Benar Jadi Kebiasaan Kebiasaan Buruk Dari laki-laki Yang sering Jadi Konflik Di rumah tangga Kadang-kadang Mau bermain game Terus Harok handuk Tadi di tempat tidur Gak mau balikin Asal-asal Pokoknya Jadi memang Semua harus Dikomunikasikan Dengan baik Terus Laki-laki Juga memang Harus mengertilah Gimana Tadi ya Sadar Kita harus sadar Kalau kita sudah Mempunyai pasangan Di rumah juga Harus sabar Menghadapi Apa Terewet Menghadapi Ini Omelan Omelannya Terus Ikhlas Nerima Itu Karena dengan sadar Kita jadi ikhlas Seperti itu Memang Itu memang Sering konflik Tapi namanya Hubungan pasti Ada Asam dan garam Asam dan garam Jadi Begitupun Bukan berarti Laki-laki aja Yang kalah Brokong juga Sering Saya juga Memperbaiki Dokter Enggak hanya Kasusnya Laki-laki saja Yang dipermasalahkan Banyak juga Cerita Kalau Istrinya Misalnya Kan ada juga Ini istri yang Cuek Entah mungkin Penampilan Tapi suaminya Tipe yang Perfeksionis Suka Berdandan Apa sih nama istilahnya Dokter Kalau Cowok itu Maskulin Atau apa Suka berdandan Itu kan Gak hanya Ini saya Rala Terima kasih Saya takut Feminisme Tadi soalnya Gak hanya Perempuan yang Selalu mengeluh Laki-laki juga Pasti Laki-laki juga Ya benar Dia pengennya Dandan dikit Tapi jangan Terlaluan pula Dia pulang Jam 1 malam Dia pengen Istrinya Pake Makeup Bagus Aneh juga Jam 1 Masih on Tiap hari Gak betul Juga Mungkin lebih Memperhatikan Misalnya Penampilan Iya benar Karena perempuan Sering kali ini dokter Apalagi yang udah punya anak Mungkin ya Sambil bekerja juga Terkadang Lalai Jadi gak ingat lagi Udah sibuk sama anak Itu juga Saya sering Misalnya Teman-teman Aku kan udah capek Kenapa sih harus tetap Tampil cantik juga Untuk dia Itu juga Terkadang Itu yang gak boleh Jadi memang harus Saling mengerti Dia harus Sadar Kalau dia punya Pasangan Yang ingin Melihat dia Juga Rapi Bersih Wangi Jangan karena dia Udah ngurus anak Gini segala macam Artinya kan dia gak sadar Posisi dia Dia menjadikan dirinya Berarti bukan Sebagai Pasangannya Kan Apalah itu ya Nah itu dia Jadi dia harus sadar dulu Karena dia punya Pasangan yang Menginginkan Hubungan yang baik Karena cinta juga Perlu dirawat Oh iya lah Iya lah Iya kak Daripada cari cinta-cinta lain Iya ya Karena kan gak terus Karena menikah Udah Dia udah jadi suami kok Gitu ya kan Gitu ya dokter Yang Tadi saya udah bahas nih Wanita karir Kan banyak juga sekarang ya dokter Yang Istri Atau perempuan Ikut bekerja Atau malah Lebih besar penghasilan Istri Atau ada juga yang memang Istri sebagai tulang punggung Ini tanggapan dokter Jadi insecure gitu Si suami ya Jadi memang Perasaan insecure itu Perasaan yang wajar Dan kita harus menerimanya Sama aja dengan Perasaan sedih Kecewa Itu perasaan yang wajar Kita harus terima Dan kita Tahu nih Perasaan ini Ya wajar Terus kita Tapi setelah kita Menyadari itu Kita harus Tumbuhkan Keyakinan ke diri kita sendiri Bahwasannya Sedang beginilah Yang Tuhan Yang makuasa ini Berikan kepada Keluarga kita Ya kan Karena kita bersyukur Jadi kita lebih bersyukur Kan seperti itu Lalu kita harus Merasa berharga Dan istimewa Ya jadi Namanya kita udah menikah Apalagi udah melewati Premarital Premarital tadi ya Check up juga Talking ya Jadi bener-bener Harus Mengerti juga Setelah dia sadar Dia sabar Dia ikhlas Waktu udah Bagus sekali Terus dia Semakin meningkatkan Kualitas dirinya Juga jadinya Dia jadi Termotivasi Jadi lebih produktif Kenapa? Karena dia tadi Sudah menyadarinya Sabar Ikhlas Jadi dia harus Saya harus berusaha Untuk lebih baik Seperti itu Kan Sama percaya Kalau Hubungan ini Akan bahagia Jadi kalau gak Terus insecure Tapi terus berdiam diri Betul Dilanjutkan Ya udah silahkan istri Berdiam diri itu Sebagai Dia tidak menyadarinya Pasti dia tidak Menyadarinya Akan Adanya Kekuatan Yang tidak bisa kita atur Itu ya kan Ya kan Apalagi Masa Apa Zaman Sekarang kan Segala sesuatu itu Banyak sekali perubahan Banyak sekali hal yang tidak terduga Karena pasangan yang sempurna itu Bukan dari orang yang sama-sama sempurna Ya kan Tapi karena Orang yang bisa menikmati Kekurangan dan perbedaan Oke Kata-kata mentiara hari Dokter Nanti kan Tapi juga satu mungkin dokter ya Tetap Apa Istri juga harus tahu posisi ya dokter ya Walaupun Duitnya Apa Iyalah Penghasilan lebih banyak Sadar tadi Berarti kan Kembali lagi Iya Harus sadar Sadar dan sabar Sadar Sabar Ikhlas Benar-benar Jadi Tadi bahas nih Karena sudah dibahas Pasangan sempurna Jadi Menurut versi dokter Ada enggak Pasangan sempurna Bagaimana Pasangan yang sempurna Iya Pasangan sempurna Seperti yang tadi Saya udah bilang Jadi pasangan sempurna itu Bukan karena Dua orang yang sama-sama sempurna Tetapi dari Dua orang yang saling menerima Perbedaan Dan juga Saling melengkapi Saling melengkapi Jadinya ya Itu Jadi memang ada Satu quotes itu Untuk pasangan-pasangan Supaya lebih Bagus lagi Terus mengerti Terus mengerti Bahasannya Aku ini Memanglah Tidak sempurna Tapi aku Sangat bersyukur Bisa memilikimu Iya kan Karena Kamu telah Melengkapi Ketidaksempurnaan itu Tuh Jadi ini kayaknya Emang jarang dilakukan Hal simple Yang jarang dilakukan Saling berterima kasih Iya Iya juga ya Nanti sampai rumah saya Terima kasih Kalau gitu Makasih dokter Benar dokter Karena terkadang Wanita Dengan ucapan sedikit saja Bisa langsung Buat moodnya Baik nih dokter Nggak harus makan coklat Baru Baik dokter Mungkin Cukup Untuk podcast kita hari ini Kita Sudahi dulu Sampai Pertanyaan ini Karena kalau kita bahas Bisa sampai sore Oh siap Baik dokter Terima kasih banyak ya dokter Terima kasih banyak juga Sudah Datang untuk Bincang-bincang Di podcast Seksi Ansietas Mudah-mudahan Di lain waktu Ada kesempatan lagi nih dokter Oh dokter sebelumnya Kalau mau Bisa ya Apa tadi Pre-marital talk Ya betul Juga bantuan dengan Apa namanya Dengan profesional kan Termasuk psikiater Kalau mau jumpa nih Sama dokter Dimana ya Terima kasih ya Ditor Sela Jadi saya ada di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi Di Pematang Siantar Juga bisa dengan janji Di klinik Utama Bina Atma Di Medan Oke dokter Jadi ada dua tempat ya dokter Dan jangkauannya lebih luas nih Ada yang di Apa dimana tadi Pematang Siantar Pematang Siantar Dan di Medan juga Oke jadi mungkin Teman-teman yang mau Konsultasi lebih lanjut Boleh datang Menemui dokter Bayu Mudah-mudahan Apa yang kita bahas hari ini Bermanfaat bagi semua Yang menonton Amin Jadi saya tutup dengan Tiada kesehatan Tanpa kesehatan mental Salam sehat jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh